Pemirsa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengabadikan suatu momen seperti mengabadikan gerhana Super Blue Blood Moon, sejumlah pencinta fotografi Kota Palu tengah mempersiapkan amunisi atau alat penunjang untuk memotret fenomena langka yang pernah terjadi sekitar 150 tahun lalu tersebut. Untuk mengabadikan fenomena alam yang langka yaitu gerhana Super Blue Blood Moon yang akan terjadi malam ini, sejumlah pencinta fotografi Kota Palu saat ini tengah melakukan berbagai persiapan demi memotret fenomena yang langka tersebut. Selain menyiapkan kamera, berbagai peralatan penunjang untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga disiapkan, mulai dari lensa khusus, filter, tripod, serta lokasi pemotretan. Menurut Andi Wawan, salah seorang fotografer yang tergabung dalam komunitas fotografi shutter tim Palu mengaku jika fenomena langka yang akan terjadi pada malam ini sangat sayang untuk dilewatkan tanpa diabadikan. Apalagi fenomena ini hanya terjadi 150 tahun sekali. Pergiatan ini hanya ada dalam 150 tahun satu kali. Makanya kami ingin semua tim ini turun untuk mengambil gambar itu. Karena ini momen-momen yang paling sangat berharga yang kami tunggu-tunggu. Karena datangnya hanya 150 tahun satu kali. Lensah standar kit juga bisa, ataupun lensah tele. Cuman kalau di tele dia bisa mengurangi cropping ya. Dan biar lebih detail struktur dan bentuk bulannya. Rencananya, para fotografer ini akan memotret fenomena alam yang langka tersebut dari atas ketinggian di Kelurahan Donggala Kodi. Dari Palu, Ranggamu Sabar Palu TV melaporkan. Sejumlah informasi terupdate lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.